Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitorat TV, yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpecaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like serta komen. Oke langsung saja, kita mulai ke berita yang pertama. Prabowo tinjau program makan siang gratis di sekolah Cina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke sekolah Beijing No. 2 Middle School, di Dongcheng Distrik, Beijing, Cina pada Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 itu meninjau penerapan program makan siang gratis untuk siswa di negeri Tirai Bambu. Dalam kunjungan ke sekolah tersebut, Prabowo didampingi oleh pihak sekolah mengecek kantin yang menyediakan makan siang gratis untuk siswa dan siswinya. Saat Prabowo datang, beberapa siswa tengah makan siang di kantin itu. Berbagai menu makanan tersaji rapi, seperti protein hewani, sayur-sayuran hingga makanan ringan atau snack, sangat sehat. Kata Prabowo saat melihat menu yang disantap oleh para siswa, dikutip dari keterangan tertulis. Prabowo juga sempat meninjau ruangan kelas di sekolah tersebut. Dia menyempatkan berbincang dengan salah satu murid laki-laki dan bertanya apa cita-citanya ketika kelak sudah lulus sekolah. Kamu mau jadi apa ketika sudah lulus? Tanya Prabowo pada salah satu murid di Beijing No. 2 Middle School, Ilmuwan. Jawab murid itu. Ilmuwan, sangat bagus, kata Prabowo sembari menyemangati anak murid itu. Jiayu, kata Prabowo dalam bahasa China, yang artinta, semangat. Usai meninjau Beijing No. 2 Middle School, Prabowo berpamitan dan memberikan cindera mata berupa pin sebagai kenang-kenangan. Kunjungan ini dilakukan usai serangkaian pertemuannya dengan pejabat tinggi di China. Prabowo sebelumnya menemui Presiden Xi Jinping pada Senin, tanggal 1 April tahun 2024. Kemudian, eks-pangkostrat ini diterima oleh PM China Li Qiang dan Menteri Pertahanan China Dong Jun pada Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Dalam kampanye Pilpres 2024, program Makan Siang Gratis merupakan andalan Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka. Cawapres terpilih, sejumlah menteri yang juga pendukung Prabowo mendemonstrasikan kebijakan ini dalam sidang Kabinet Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Februari tahun 2024, yang membahas asumsi kebijakan tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto bahkan sudah menggelar simulasi program Makan Siang Gratis dalam satu kesempatan. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masalah program Capres Prabowo Subianto Makan Siang Gratis sebelum dibahas dalam diskusi kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KMPPKF, untuk APBN 2025. Kalau ada yang menyampaikan kita bahas Makan Siang Gratis, Setahu saya sih tidak, karena KMPPKF belum membahas, kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi CDPRI di Jakarta. Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024, dia mengatakan diskusi KMPPKF hingga sejauh ini masih dalam fase awal, di mana pembahasan soal postur masih dalam bentuk perkiraan rentang. Dengan demikian, KMPPKF belum membahas lebih detail mengenai belanja kementerian, lembaga.